Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Semoga kalian ada sehat saja selalu Dalam video ini Menghadirkan sebuah pompa air Shimisu Yang masalahnya tidak mau berputar Nanti berputar kalau dibantu dengan tangan Sebenarnya pompa air itu Sudah dikerja oleh pemiliknya Dengan mengganti kapasito Tapi tidak membuahkan hasil Dan pompa air tersebut Dibawa ke tempat kerja saya Dalam keadaan terbongkar Kabel-kabel terlepas semua Itulah gambaran singkatnya Sebelumnya Saya pernah memposting video Dengan masalah Adalah tidak kuat mengisap Dengan pompa air merek yang sama Untuk lebih baiknya Kita ikuti proses perbaikan Daripada pompa air tersebut Disini kita melihat Bahwa Pemasangan instalasi kabel Dari pompa air tersebut Sementara kita benahi Dan selanjutnya Kita mencoba melepas tabung Supaya tidak mengganggu Proses kerja Setelah terlepas semua Kita mencoba menutup Mencoba Membuka Daripada panel penutup Kipas Atau baling-baling Dari pompa tersebut Sementara bahuknya kita lepas Sudah terbuka Kelihatan Daripada baling-baling pompa tersebut Sekarang kita mencoba Untuk mengetes Apa memang benar Masalahnya begitu Ya Kelihatannya Nanti kita bantu Baru dia Akan berputar Coba kita lihat Amati Ternyata memang benar Bahwa pompa air Pempa air tersebut Punya masalah Yang seperti Saya sebutkan Di atas Kita melepas Kita membuka Semua instalasi Karena kita akan Memeriksa Isi dalam Dari pompa tersebut Sekarang kita melepas Baut yang memegang Baling-baling Untuk memeriksa Baring Dari pompa tersebut Apakah Baring yang mempunyai masalah Atau Gulungan Kita buktikan saja Tetap kita ikuti Kelanjutan video ini Supaya kita Sama-sama Bisa memahami Dan sama-sama Kita belajar Baut sekarang kita Sudah Melepas Kita mencoba Membuka Dari blok Dinamo Supaya kita bisa melihat Apa yang terjadi Yang membuat Pompa air tersebut Tidak berputar Nanti dibantu Dengan tangan Dia akan Berputar Sekarang kita Amati Coba kita Lihat Gulungan itu Kelihatannya Ada yang hangus Gulungan itu Terlihat ada yang hangus Kalau dilihat model Gulungan itu Itu adalah Stator Daripada Dinamo Yang membuat Kipa Dinamo tersebut Bisa berputar Dengan sendirinya Karena itu Dia rusak Gulungan itu Dia rusak Berarti Tidak ada Daya start Cuma yang ada Daya Spinnya Tapi Kan kita Melihat bahwa Perputaran Dinamo Itu Diawali Dengan Daya start Makanya Kalau dia Dibantu Dengan tangan Dia akan Berputar Karena Kehilangan Daya start Itu Nampak Sekali Dinamo Itu hangus Gulungan Jadi Jadi Itu Ada Dua Gulungan Yang Hangus Mengistilahkan Gulungan Itu Karena Dia Berada Dalam Berapa Jumlah Lilitan Dalam Satu Gulungan Jadi Kita Tahu Membedakan Mana Lilitan Mana Gulungan Gulungan Itu Adalah Jumlah Lilitan Yang Masuk Di Lobang Di Lobang Keran Jadi Saya Perkirakan Disitu Ada Dua Gulungan Yang Harus Kita Benahi Dengan Benar Tambah Kita Harus Mempersiapkan Furnace Kalau Selesai Penggulungan Kita Memberikan Furnace Supaya Daya Gerak Dari Kawat Itu Bisa Diandalkan Artinya Tidak Ada Getaran Kalau Kita Sudah Kasih Furnace Karena Kawat Apabila Dialiri Arus Listrik Dia Akan Bergetar Karena Itu Proses Induksi Induksi Bahni Sekarang Kita Memberikan Furnace Supaya Daya Tahan Dinamo Akan Lebih Baik Dan Proses Kerja Kita Bisa Meyakinkan Dua Konsumen Jadi Gulungan Ini Kita Sudah Mengganti Gulungan Setelah Kita Melakukan Penggantian Gulungan Itu Kita Mesti Furnace Seperti Yang Ada Pada Video Tersebut Tinggal Nanti Kita Menunggu Proses Pengeringan Dan Kita Akan Pasang Kembali Ya Dinamo Ini Sudah Sudah Kering Beberapa Jam Kita Menunggu Dan Akhirnya Kita Memasang Kembali Seperti Semula Sekarang Kita Mengetes Keseimbangan Daripada Bearing Itu Supaya Sebentar Tidak Ada Mempengaruhi Lagi Putaran Hal Ini Kita Sudah Lewati Semua Sekarang Dinamo Pumpa Air Kita Tutup Dan Kita Akan Menuju Ke Pengetesan Akhir Nampak Nampaklah Dinamo Ini Kita Periksa Bagaimana Titik Keseimbangan Daripada As Supaya Tidak Menyentuh Keren Apabila Dia Menyentuh Diakan Menimbulkan Bunyi Gesekan Yang Sangat Mengganggu Selanjutnya Kita Membenahi Kembali Instalasi Listrik Dari Pumpa Air Tersebut Dimana Kita Sekarang Memasukkan Kabel Termasuk Switch On Off Otomatis Kita Memasang Kembali Dan Kita Pasangkan Spun Supaya Ikatan Kawan Kabel Menjadi Kuat Dan Terlindungi Spun Berikutnya Kita Pasang Dan Seterusnya Terlindungi Bersama Di Buat Kalian Semua Yang Belajar Membongkar Sendiri Dinamo Perhatikan Di saat Kita Melepas kabel instalasi supaya jangan ada yang terbalik terutama yang berhubungan dengan kapasitor jadi tadi kabel-kabel kapasitor itu harus benar pemasangannya pemasangan instalasi kabel hampir selesai dan kita akan menunggu untuk pengetesan akhir sebagai pembuktian bahwa pumpa air tersebut sudah dinyatakan bagus yaitu dia kapasitornya yang telah diganti oleh pemiliknya ya instalasi sudah selesai dan kita memasang baling eksternal dari pumpa tersebut sekarang kita akan mencoba apakah usaha kita berhasil atau tidak ternyata berhasil saya kira sudah terbukti dia berputar dengan sendirinya untuk penyelesaian akhir kita pasang ground leak dan membungkus semua kabel yang telah terbungkus oleh skun kita bungkus plastik untuk menghindari yang ada ketesan air yang mengenal karena skun itu terbuka di bawahnya kalau dia masuk air bisa saja menyengat kalau tersebut kalau kita pegang bodi dari pompa air tersebut sudah selesai kita bungkus kita merapikan ini proses perapian kembali seperti semula adanya pompa air yang lain selesai kita pasang dengan sempurna kita pasang tabung tabung ini berfungsi untuk memberikan daya tekan kepada sweet on off nya karena sweet on off pompa air itu sifatnya dikatakan otomatis kalau dia mendapat tekanan apinya sudah tertutup semua kerang-kerang dia akan menekan ke sweet tekanan air itu menekan ke sweet sehingga memutuskan arus listrik kepada pompa tersebut nanti dia menurun dia punya tekanan air sweet itu akan terhubung kembali demikianlah video yang saya tayangkan ini semoga bermanfaat untuk kita semua saya masih belajar dan kita akan belajar bersama semoga ada hal-hal yang tidak berkenang di hati saudara-saudara sekalian mohon dimaafkan sekian dan terima kasih dan kita akan jumpa di channel berikutnya yang tidak akan lama lagi akan kami hadirkan dengan topik yang berbeda semoga saudara bisa mendapatkan dengan memberikan like dan subscribe kepada video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang ingin kita tanyakan silakan berkomentar di bawah video tersebut saya akan hargai terima kasih selamat menikmati